Capres nomor uru tiga Ganjar Pranowo menjawab pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarap yang menyebut Bansos dikorupsi di masa pandemi lebih bermasalah ketimbang Bansos dipolitisasi di masa pemilu. Bansos yang dikorupsi diketahui pernah terjadi di era Menteri Sosial Juliari Batubara. Kini mantan politikus PDIP itu tengah menjalani hukuman penjara 12 tahun atas kasus korupsi Bansos di masa pandemi COVID-19 yang telah merugikan negara Rp127,5 miliar. Ganjar menegaskan tidak ada yang lebih baik saat hak rakyat disalahgunakan. Dia menegaskan bahwa kedua penyalahgunan Bansos tersebut harus ditindak tegas. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini memastikan bahwa pihaknya berkomitmen kuat dalam memberantas hal yang tidak sesuai dengan hukum apalagi korupsi. Sebab dirinya dididik oleh partai yang tidak berkompromi dengan korupsi. Sebelumnya Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Kompak mengkritik Bansos yang diberikan Presiden Jokowi jelang pemilu 2024. Jokowi menyebut bantuan BLT dan Bansos diberikan karena Indonesia baru saja mengalami kekeringan ekstrim yang membuat harga pangan mahal. Terima kasih Terima kasih telah menonton!